Kita awali sepetar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemerintah hari pertama masuk sekolah pas kalibur lebaran, puluhan orang tua murid menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung sekolah dasar negeri SDN Cibalgung, Kecamatan Mandai, Kabupaten Cianjur. Senin pagi, orang tua siswa menuntut uang tabungan siswa dikembalikan. Puluhan orang tua murid di desa kedemangan Kecamatan Mandai, Kabupaten Cianjur menggelar aksi sweeping ke ruangan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibalgung, Senin pagi. Para orang tua kesal, pasalnya uang tabungan siswa sebanyak 42 juta lebih belum juga dibagikan. Orang tua murid kelas 6 sudah menanyakan uang tabungan siswa tersebut kapan akan dibagikan. Sebelumnya dijanjikan akan dibagikan sebelum hari lebaran, namun hingga saat ini belum juga ada realisasi. Para orang tua berunjuk rasa dengan membawa pamflet bertuliskan kembalikan uang tabungan siswa. Dalam orasinya, para orang tua murid juga menuntut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur segera memutasikan oknum kepala sekolah yang diduga melakukan penggelapan uang tabungan siswa. Kalau dia memang datang tanggung jawab ke orang tua murid atau ke ibu guru, aku juga gak bakalan itu, ini gak sama sekali kayak angkat tangan aja. Ada berapa sesuatu yang awak itu janjinya udah di kapan itu mau bayar? Ya memang harusnya sebelum hari raja aja gitu. Kan ini kalau orang kecil, walaupun tabungan kecil kan ini mau barang, mau anak sekolah gitu. Sementara itu menurut keterangan guru Sobandi, pihaknya mengaku tidak mengetahui masalah uang tabungan siswa. Beliau itu tidak ada gitu ya, entah di rumah tau sama-sama bedah hara yang berkaitan ya dengan keuangan siswa ke rumahnya, katanya, kata keluarganya tidak ada, bu katanya di Soekabumi. Entah di Soekabumi-nya dimana, tapi ada juga ada kabar ya dari rekan, karena orang itu bilang pernah katanya ke rumah yang satunya gak tau dimana, katanya ada di rumah. Tapi yang jelas dari pihak guru juga udah datang ke rumahnya ya, Pak. Orang tua murid mengancam akan terus berunjuk rasa dan mendesak agar uang tabungan segera dikembalikan. Jika tidak ada realisasi akan melaporkan masalah ini kerana hukum.